Transjakarta memperlakukan electronic ticket atau e-ticket di koridor 1. E-ticket bertujuan untuk efisiensi pembelian tiket Transjakarta. Mulai Senin 11 Agustus 2014, Transjakarta memperlakukan electronic ticket atau e-ticket di seluruh halte koridor 1 yang melayani penumpang dengan jurusan Blok M Kota. E-ticket juga diberlakukan di sebelah halte utama seperti halte Pulau Gadung 1, Kalideres, Kampung Melayu, hingga halte Wali Kota Jakarta Timur. Tujuan diberlakukannya e-ticket supaya para penumpang lebih praktis dalam membayar tiket. Bisa termonitor dan memudahkan para penumpang juga memudahkan kami di transportasi Jakarta untuk mengatur macam-macam bersama dengan unit melola Transjakarta Busway. Hal ini ditanggapi positif oleh masyarakat namun dinilai kurang sosialisasi. Bagus sih sebenarnya, cuma kurang sosialisasi aja. Soalnya harusnya, sebenarnya sih mau udah disosialisasiin. Cuma kalau misalnya kayak tadi udah ngantri panjang, yang bagian top up-nya cuma ada satu. Harusnya semuanya ini, kan disitu ada tiga loket. Untuk menarik minat masyarakat, Transjakarta mengadakan promosi e-ticket dari tanggal 11 hingga 17 Agustus 2014. Penumpang dapat mendapatkan e-ticket seharga Rp20.000. Ini sudah termasuk harga kartu serta isi tiket sebesar Rp20.000. Harga normal e-ticket akan berlaku sejak 18 Agustus 2014. E-ticket dijual dengan harga Rp40.000 dengan isi Rp20.000. Farabi Ferdiansyah, Tiffany Febrian, melaporkan untuk NET.